Halo Baguda fans, kita sudah sampai di Bahrain. Semangat! Timnas Indonesia jalani latihan perdana di Bahrain. Meshil Gers dan Eliana Rendans baru datang di Bahrain. Pada hari Minggu 7 Oktober 2024, empat rombongan Timnas Indonesia yang terbang dari Jakarta dengan pemain-pemain dari kompetisi BRI Liga 1 tiba di Bahrain. Malam harinya, Timnas Indonesia langsung melanjutkan persiapan dengan latihan di bawah arahan pelatih Sintayong. Meski begitu, skuad Timnas Indonesia belum sepenuhnya lengkap karena beberapa pemain yang berkarir di luar negeri masih memperkuati masing-masing. Sintayong mengungkapkan bahwa anak asuhnya mengalami jet lag setelah perjalanan udara yang memakan waktu sekitar 10 jam dari Jakarta ke Bahrain. Karena perjalanan panjang semalam, fokus hari ini adalah pemulihan. Besok kami akan berusaha memasuki latihan taktik, ujar Sintayong. Meski mengalami jet lag, Sintayong mengamati bahwa skuad Timnas Indonesia tidak mengalami masalah dalam beradaptasi dengan cuaca di Bahrain. Skuad Timnas Indonesia yang tiba terlebih dahulu menjalani sesi latihan pertama di Bahrain sebelum pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami 10 Oktober 2024 mendatang. Dalam video yang diunggah Timnas Indonesia di media sosial, skuad Asuhan Sintayong dalam kondisi bagus menjelang pertandingan melawan Bahrain di Sadion Al-Bahrain Al-Watani. Beberapa pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri telah bergabung dalam sesi latihan tersebut. Antara lain Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Wals, dan Marcelino Ferdinand. Bagus, bagus, keadaan di sini sangat bagus, senang berada di sini, ujar Tom Haye. Kipper Ernando Ari Sutaryadi juga menyampaikan keceriaan dan kesenangannya mengikuti latihan perdana Timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain tersebut. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pastinya kita siap untuk bertanding, katanya. Di sisi lain, tampak pula dalam rekaman tersebut Hoki Caraka, Ivar Jenner, Marcelino, dan Ege Maulanovikri yang menunjukkan kesiapannya bagi tim Merah Putih untuk melakukan melakoni laga tandang di Bahrain. Suasana keceriaan dalam sesi latihan pertama Timnas Indonesia di Bahrain tampak melalui interaksi santai antara pemain. Marcelino, Sandy Wals, Witan Sulaiman, dan Rizky Rido terlibat dalam sebuah permainan di mana Rido akhirnya kalah dan harus menerima hukuman disentil. Dalam sesi latihan, terdapat tantangan menendang bola mengenai Misar Gawang yang dikenal sebagai Crossbar Challenge. Crossbar Challenge ini juga diikuti oleh staf pelatih termasuk Sinteyong. Sementara itu, beberapa pemain timnas lainnya juga mulai berdatangan, termasuk Mesh Hilgers dan Eliano Renders. Mereka datang bersamaan dengan Asnawi. Dalam bungahan Instagram, Garuda Bahrain menunjukkan momen-momen kedatangan para pemain timnas yang baru berkapu. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update beta selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.